Halo teman-teman Di sini saya punya banyak sampah ya Sampah rumah tangga yang memang sengaja saya kumpulkan Karena kebiasaan kami di sini Itu sampah ini kami daur ulang menjadi pupuk Untuk menyuburkan tanaman kita Oke pada video kali ini saya akan berbagi tips dengan teman-teman Tentang bagaimana cara kita membuat Eko enzim dari sampah-sampah yang kita punya di rumah Penasaran setiap acaranya? Yuk kita saksikan bersama Bahan-bahan untuk membuat eko enzim ini teman-teman Di sini saya punya ya Ada sampah kulit pisang Kemudian ada timun Ini tidak saya buang Ada kulit jeruk begitu ya Nah ini tidak saya buang Ini kurang lebih ada sekitar 2 kiloan lah Ya saya biarkan seperti ini Ini bahan yang pertama Sampah dari limbah organik yang ada di rumah kita Itu yang pertama ya Kemudian bahan yang kedua ini Ada gula aren Ya Ini kurang lebih ada setengah kiloan Kemudian ini ada Air cucian beras Yang tadi pagi tidak saya buang Sengaja Memang setiap saya cuci beras tidak saya buang Saya simpan Kalaupun saya tidak membuat pupuk seperti ini Saya langsung siramkan ke tanaman Atau saya fermentasi setampung di ember-ember seperti itu Ya Dan ini bahan-bahannya cuma ini saja nih Kemudian alat-alatnya yang kita gunakan Tentunya ada pisau ya Sama cerigen Itu saja Nah Sekarang kita coba Mulai buat ya Ini teman-teman Kita mulai dulu dengan Yang pertama ini Kita akan panaskan gula merah ini Agar dia Mencair Ya Ayo kita panaskan dulu Jadi untuk mencairkan gula merah ini Kita akan panaskan teman-teman Untuk memanaskannya kita beri air dulu Secukupnya ya Nah cukup Segini saja Baru kita panaskan sekarang Kita akan panaskan sampai dia meleleh semuanya ya Ya ini teman-teman Gula yang tadi kita panaskan sudah mulai meleleh ya Gula merahnya Aromanya enak sekali ini Gulanya tadi saya gunakan Setelah kilo ya Atau 500 gram Sudah mencair Selanjutnya ini kita turunkan Dan kita biarkan dia sampai Dingin dulu Baru kita Jadikan bahan campuran Selanjutnya Kita potong kecil-kecil ya Sampah yang kita miliki ini Kenapa kita potong kecil-kecil teman-teman Ini untuk memudahkan Bakteri mengurai ya Mengurai sampah organik ini Rumus yang saya gunakan disini Untuk membuat ecoenzim ini Itu adalah Satu Tiga Sepuluh Jadi maksudnya Satu kilogram gula Itu Ditambahkan dengan Tiga kilogram sampah Dan Sepuluh liter air Itu campurannya Jadi sangat mudah untuk mengingatnya ya Teman-teman ingat Rumusnya Satu Tiga Sepuluh Nah pada Kesempatan ini Karena Takarannya hanya lima liter Saya jadikan setengah Ya Jadi gulanya harusnya Satu kilo Saya pakai setengah kilo Gitu Sampahnya yang harusnya Tiga kilo Saya pakai Satu setengah Atau dua kilo lah Gitu ya Jadi silahkan nanti Teman-teman Sesuaikan dengan kebutuhan Ya ini yang terakhir Teman-teman Untuk sampah Itu bisa Sampah apa saja ya Tidak mesti kulit buah Seperti ini Saya menggunakan Sampah kulit buah ini Itu memang karena Untuk merangsang Pertumbuhan Bunga dan buah Pada tanaman Ya Kalau teman-teman Punya sampah Sayur Di rumah Atau sampah Daun-daun Bisa digunakan ya Jika dia itu Sumbernya dari Dedaunan seperti itu Itu bagus untuk Merangsang Pertumbuhan daun Tumbuhnya tunas Gitu Nah kalau kulit buah ini Ini sebagai boster Pertumbuhan buah Jadi tergantung Dari sumber Bahan bakunya ya Teman-teman ya Kegunaannya nanti Karena Kita tahu kan Pada kulit-kulit buah ini Banyak sekali mengandung Hormon-hormon Untuk Pertumbuhan buah Gitu ya Bagian yang keras ini Tidak saya gunakan Teman-teman Karena dia Agak sulit Untuk diure oleh bakteri Kita aja Ngirisnya agak susah ya Jadi ini saya buang aja Kita gunakan bagian yang lunak saja Ini sudah kita Potong-potong semua Teman-teman Ya Sampah Kulit Pisang Dan buah yang lainnya Sudah kita potong Semua seperti ini ya Ini makin kecil Kita potong Itu makin bagus Artinya Proses pengurayan oleh bakteri Akan makin cepat ya Nanti ini akan hancur semua Nanti Oke Ini sampahnya Sudah kita siapkan Berikutnya Ini teman-teman Ada Air beras tadi ya Ini kalau kita takar Ada mungkin sekitar 4 liter Nanti kita akan tambah Dengan air yang lain Biar jadi 5 literan ya Oke Nah ini gula cairnya Teman-teman Gula merah yang sudah kita Encerkan ya Nah ini Ini saya tambahkan Langsung kemari Kita aduk ya Jadi Gula disini Itu fungsinya Sebagai Makanan untuk Bakterinya nanti Teman-teman Dan dia juga akan Terus berkembang biak Karena Makanannya Tersedia Seperti ini Kita aduk Sampai Benar-benar Tercampur ya Teman-teman Selanjutnya Ini Sampahnya Saya masukkan Kemari Teman-teman Sampah yang kita Masukkan Sini kurang lebih Seberat 2 kg Ya Karena ini Karena ini Dia tampung Dari jerigian 5 kg Karena juga ini Nanti jerigian Tidak kita isi Sampai Penuh ya Karena kita sisakan Ruang untuk gasnya Nanti Karena dalam proses ini Akan menghasilkan gas Jadi nanti Ini Setelah proses Pengurayan Yang Berlangsung Ya Ini Sampahnya akan Hancur Teman-teman Tidak lagi Bentuk Gumpalan Begini Dia akan Benar-benar Hancur Oleh Bakteri Nanti Ya ini Sampahnya Sudah kita Masukkan Semua ya Teman-teman Nah Ini ya Sudah Masuk Semua Nah Sekarang Tinggal Kita Masukkan Ini Larutan Tadi ya Campuran Gula Dan Air Cucian Beras Kalau teman-teman Tidak ada Cucian Air Beras Menggunakan Air Biasa Juga Boleh Ini Karena Tadi saya Kebetulan Ada Jadi Supaya Lebih Maksimal Saya Mampatkan Daripada Dibuang Tinggal Kita Masukkan Teman-teman Jika teman-teman Mengisi Itu Jangan Sampai Terlalu Penuh Botol Botol Jirigan Yang Digunakan Jadi Sisakan Sedikit Ruang Untuk Gas Karena Nanti Prosesnya Akan Menghasilkan Gas Tinggal Kita Tutup Tutup Dan Teman-teman Untuk Panennya Itu Adalah Tiga Bulan Ya Jadi Kita Akan Simpan Ini Di Tempat Yang Tidak Terkena Matahari Ya Dalam Waktu Tiga Hari Sekali Kita Buka Tutup Ini Supaya Gasnya Terbuang Karena Kalau Tidak Begitu Nanti Bisa Bisa Dia Akan Meledak Jadi Ini Kita Akan Biarkan Selama Tiga Bulan Dari Hari Ini Dan Untuk Memudahkan Itu Kita Tulisi Aja Jadi Sini Kita Beri Tanda Teman-teman Karena Waktunya 90 Harian Jadi Kita Mulai 20 Agustus 2021 Panennya Nanti 20 Desember 2021 Ekoenzim Kita Simpan Disini Kita Tempel Supaya Kita Tidak Bingung Nanti Kapan Panennya Ini Kapan Mulainya Kita Tidak Bingung Oke Sekarang Kita Simpan Di Tempat Yang Ternam Ini Teman-teman Saya Simpan Disini Tempat Yang Tidak Terkena Matahari Dan Ingat Nanti Setiap 3 hari Sekali Ini Kita Buka Tutup Ini Untuk Apa Maksudnya Supaya Gas Yang Dihasilkan Oleh Proses Fermentasi Ini Keluar Nanti Setelah Kita Buka Kita Tutup Kembali Begitu Seterusnya Sampai 90 Hari Atau 3 Bulan Nah Ini Teman-teman Ada Yang Sudah Jadi Ini Saya Buat Dulu Tanggal 16 Mei 2021 Panennya 16 Agustus 2021 Nah Ini Sekarang Sudah Tanggal Berapa Ini Tanggal 20 Sudah Bisa Kita Panen Kita Buka Dan Kalau Kita Lihat Yang Sudah Jadi Warnanya Benar-benar Hitam Seperti Ini Teman-teman Ini Kan Masih Ada Coklat Masih Coklat Kalau Sudah Jadi Benar-benar Hitam Dan Sampah Yang Saya Gunakan Sudah Sudah Tidak Ada Sudah Benar-benar Hancur Sudah Hancur Teman-teman Gitu Kecuali Mungkin Kita Ada Bahan Yang Keras Seperti Kulut Jeruk Atau Yang Apa Itu Mungkin Belum Telur Tapi Kalau Hanya Menggunakan Kulit Pisang Atau Kulit Kulit Yang Lembek Atau Buah-buahan Buah-buah Sisa Pasti Hancur Hilang Jadi Air Semua Ini Sudah Bisa Kita Gunakan Ayo Kita Aplikasikan Ketanaman Kita Untuk Pengaplikasiannya Teman-teman Kita Kocok Dikit Oke Sudah Nah Ini Banyak Sekali Gasnya Jadi Kalau Dia Berhasil Teman-teman Aromanya Tidak Busuk Tidak Bau Tapi Aromanya Seperti Aromatape Persis Aromatape Harum Harumnya Seperti Harumtape Itu Kalau Berhasil Kalau Dia Itu Bau Busuk Berarti Gagal Proses Fermentasinya Itu Ya Nah Untuk Aplikasinya Teman-teman Ini Saya Gunakan Air Air Kurang Lebih 5 liter Ya Kalau Teman-teman Pakai Air Yang Lebih Banyak Boleh Dengan Air 5 liter Ini Saya Hanya Menggunakan Kurang Lebih 100 mili Ya Hanya Segini Nah Ini Gak Sama Nah Ini Bisa Kita Aplikasikan Mungkin Teman-teman Mau Lihat Bentuknya Ya Ini Teman-teman Benar-benar Hitam Hitam Dan Sampah Yang Dulu Kita Pakai Sudah Hancur Sudah Jadi Air Ini Aroma Persis Aroma Tapis Sudah Hitam Sekali Ini Nanti Kita Pakai Kita Aduk Dulu Kita Aduk Sudah Tinggal Kita Siramkan Teman-teman Mau Semprotkan Juga Boleh Kalau Ini Saya Siramkan Ini Bunga Belimbing Yang Biasa Kita Siram Dengan Eko Enzim Jadi Sepanjang Tahun Tidak Pernah Berhenti Berbuah Habis Bunga Ini Dia Berbuah Keluar Lagi Bunga Terus Begitu Dan Rasa Buahnya Manis Sekali Pengaplikasian Kita Kasih Dikit Aja Udah Cukup Kemudian Ini Ada Saya Punya Tanaman Jambu Ini Jambu Super Rajin Berbuah Teman-teman Dia Berbuah Dia Berbunga Habis Ini Bunga Lagi Dan Produksi Bunganya Buahnya Banyak Sampai Dia Tidak Kuat Buahnya Sendiri Jadi Dia Sedang Berbuah Butuh Banyak Sekali Nutrisi Selain Tanaman Buah Kita Juga Bisa Menyeramkannya Ke Tanaman Bunga Kesaingan Kita Ini Ada Bromelia Giant Bromelia Ini Daunnya Lebar Banget Teman-teman Dia Saya Tanam Di Pot Dan Tentunya Dia Butuh Nutrisi Yang Banyak Saya Bantu Dengan Ekoenzim Untuk Menyuburkan Tanaman Anggrek Yang baru kita Semih Sangat bagus Teman-Teman Caranya Biasa Ambil Begini Saja Kemudian Saya Celupkan Begitu Saja Kita Biarkan Beberapa Saat Baru Kita Angkat Ini Sangat Bagus Untuk Merangsang Pertumbuhan Tunas Kemudian Menyuburkan Mempercepat Bunga Ya Ini Teman-Teman Saya Ada tanaman Juwet Kalau Bahasa Kami Di Lombok Ini Juga Rajin Sekali Berbunga Dan Berbuah Ini Hampir Sepanjang Tahun Dia Berbunga Ya Setelah Buah Ini Disambung Lagi Dengan Bunga Yang Baru Begitu Terus Dan Kalau Ini Sampai Dia Buahnya Ini Kebanyakan Seperti Ini Ini Berkat Kita Rutin Kasih Pupuk Organik Terutama Rian Eko Ezzim Ini Kita Siramkan Juga Teman-teman Siram Di Dekat Akarnya Selain Buahnya Banyak Juga Ini Rasa Buahnya Itu Manis Sekali Dengan Kita Berikan Pupuk Seperti Teman-teman Eko Ezzim Ini Tidak Hanya Berfungsi Untuk Menyuburkan Dan Mempercepat Pertumbuhan Buah Pada Tanaman Kita Tapi Ya Juga Kalau Kita Semprotkan Ke udara Itu Akan Membersihkan Udara Dan Mengurangi Volutan Yang Ada Di Udara Dan Juga Kalau Kita Siramkan Ke Got Itu Akan Membantu Atau Ke Septi Teng Kita Ya Mohon Maaf Itu Akan Membantu Mempercepat Terjadinya Pengurayan Zat-zat Sisa Yang Ada Di Got Maupun Di Septi Teng Kita Jadi Manfaatnya Banyak Silahkan Teman-teman Coba Sambil Kita Mengurangi Sampah Rumah Tangga Juga Mampatnya Kembali Ke Kita Oke Itu Saja Berbagi Dari Kami Tentang Bagaimana Kita Membuat Pupuk Yang Sederhana Dari Limbah Rumah Tangga Kita Tapi Manfaatnya Sungguh Luar Biasa Itulah Eko Enzim Semoga Video ini Bermanfaat Sampai Ketemu Dengan Saya Di Video-video Menarik Berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax